Intro Lahir di Jakarta 6 November 1963, Yohane Surya berasal dari keluarga pas-pasan. Penghasilan ayahnya yang seorang pensiunan tentara berpangkat rendah nyaris tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari untuk keluarga. Bahkan saat lulus sekolah menengah atas, Yohane Surya hampir tidak melanjutkan pendidikan di tingkat universitas karena biaya kuliah yang relatif mahal. Ia kemudian memberanikan diri ikut tes kuliah beasiswa di Universitas Indonesia tahun 1982 dan diterima. Di Universitas Indonesia, ia memperdalam ilmu fisika di jurusan MIPA. Semasa kuliah, Yohane Surya harus mencari uang sendiri untuk kebutuhan hidup dengan cara memberi kursus atau les ilmu pelajaran fisika dan matematika. Lulus dari Universitas Indonesia, ia merupakan program master dan doktornya di College of William & Mary di Amerika Serikat. Program masternya diselesaikan tahun 1990 dan program doktornya tahun 1994 dengan predikat kumlau. untuk kesehariannya, apakah profesor masih sempat untuk melakukan hobi profesor misalnya? Saya biasanya kalau hobi saya kan membaca ya. Tapi juga saya olahraga tiap pagi, olahraganya jalan kaki. Biasanya jam 5 pagi saya udah jalan gitu. Nah itu olahraga ya buat supaya agak jaga stamina aja. Ya kalau yang lain-lain sih jarang ya hampir. Ya saya menikmati membaca gitu ya. Selain membaca di saat waktu senggang, selain juga olahraga, apakah mungkin profesor, ada musik tertentu yang profesor suka atau menikmati lukisan? Saya suka musik klasik. Walaupun saya bukan pemain musik, tapi saya suka menikmatinya. Dan biasanya musik-musik klasik itu saya, waktu saya baca buku, waktu saya membuat, menulis buku, itu membantu sekali supaya saya tetap semangat. Jika kita berbicara tentang ilmu gitu ya dok ya. Ini kan ada juga ilmu-ilmu matematika yang saat ini diterapkan untuk desain baju, untuk melukis. Nah ini profesor melihatnya seperti apa? Apakah ini lebih aplikatif untuk saat ini, sehingga anak-anak bisa lebih tertarik terhadap ilmu-ilmu fisika maupun matematika? Sebenarnya kalau kita lihat ya, matematik itu kerap hubungannya dengan seni gitu ya. Jadi ya kita tahu untuk seni musik aja itu jelas matematika gitu. Untuk tangga nada itu aja udah matematik gitu ya. Nah kemudian juga di dalam seni lukis pun itu ada matematika. Dalam seni batik aja ada matematiknya gitu loh. Ada unsur-unsur. Jadi bagaimana flakta diterapkan di dalam batik itu gitu ya. Jadi unsur matematiknya sangat kuat. Dalam bangunan pun kalau kita lihat kita kenal dengan namanya golden ratio. Dan di golden ratio itu semua bangunan akan tampak baik gitu, kalau dia mengikuti golden ratio. Seperti muka seorang wanita juga ya, dia akan terlihat cantik kalau dia mengikuti golden ratio gitu. Jadi semakin simetri, dia semakin kelihatan cantik gitu. Nah itu juga kan sebenarnya natur. Jadi matematik ini erat dengan alam. Baik batik-batik, fisika ini semuanya berkaitan dengan alam dan kehidupan sehari-hari sebenarnya ya. Nah untuk kehidupan sehari-hari, apakah profesor juga mengajarkan pada mungkin keluarga untuk lebih mencintai fisika atau matematika atau membebaskan? Ya saya sih kasih kebebasan sama anak-anak ya. Tapi sering sekali juga saya ajak mereka untuk berpikir fisika. Seperti kalau saya misalnya mukir sendiri gitu sama anak-anak ya. Saya kasih, saya belok, cepat gitu kan, terkental tuh. Nah saya bilang itu kayak saya dipukul. Iya, 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 iya. Jadi mereka akan belajarlah dari situ segitu tahu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari diajarkan. Tapi kan itu kalau yang namanya fisika ya, prof ya, gaya sentrifugal, oke ya. Gaya sentripetal, oke. Tapi kan harus ada rumus-rumus yang kita pelajari. Banyak sekali rumus-rumus di dalam fisika itu. Mulai dari teori relatifitas, teori energi, mekanik segala macam. Itu gimana supaya tampak sederhana dan maksudnya anak-anak antusias untuk mempelajari? Sebenarnya belajar fisika nggak usah pakai rumus. Oh nggak ya? Berarti saya salah dulu ya. Jaman-jaman sekolah saya mah salah mungkin saya. Jadi sebenarnya belajar fisika itu simpel sekali. Jadi nggak usah pakai rumus yang sulit-sulit gitu ya. Misalnya ambil contoh, misalnya satu mobil bergerak dengan tempatan 2 meter per detik. Ada mungkin 20 meter per detik lah. Lalu apa artinya gitu? Berarti 1 detik 20 meter kan? Nah sekarang kalau kita bicara 1 detik 20 meter. Nah logikanya aja, kalau 5 detik dia berapa gitu kan? Nah 1 detik 20 meter, 2 detik 40, 3 detik 60, 4 detik 80, 5 detik ya 100 meter gitu. Kan nggak usah pakai rumus. Nggak usah sama dengan VKIT gitu. Jadi semua itu pakai logika. Nah itu bisa. Jadi kita bisa selesaikan fisika itu tanpa rumus. Terutama fisika SMA ya. Jadi nggak usah pakai rumus. Nah rumus-rumus ini sebenarnya diciptakan untuk mempermudah aja. Tapi pada kenyataannya saya merasa dulu ya, saya merasa tidak mudah gitu. Malah mempertulih. Nah sekarang dia nggak ngerti konsepnya. Itu dibalik, harusnya dia belajar dulu tanpa rumus. Nah sesudah ngerti, untuk mempercepat, dipakai rumus. Nah sekarang dibalik ajarnya. Rumusnya dulu dikasih, gue nggak ngerti, udah dikasih rumus. Pusing dia. Iya, oh jadi harusnya dibalik seperti itu ya. Harus dibalik, ngerti dulu. Nah begitu ngerti, rumus otomatis datang. Misalnya seperti tadi. Nah benda bergerak dengan tepatan V, 0. Misalnya V, V meter per detik. Artinya apa? 1 detik V meter. 2 detik 2 V. 3 detik 3 V. 4 detik 4 V. T detik T kali V. Nah jadi kita mulai rumus S sama dengan T kali V. Atau S sama dengan V kali T. Dapat sendiri gitu loh. Iya, iya, iya. Nah jadi pakai logika tuh dapat. Sehingga nggak usah lagi anak-anak tuh ngapalin rumus gitu. Susah. Soalnya rumusnya terlalu banyak gitu, jadi kayak agak bingung. Susah. Karena ya mulai dari rumus sampai cara hitungan-hitungan gitu. Ya gitu deh, bingung menjelasinnya. Karena rumus-rumusnya itu mesti diapalin semua gitu. Terus tewar-tewarinya juga masih bingung kan gitu. Tertarik. Tertarik, tertarik banget. Iya, tertarik. Pernahkah profesor menganjurkan ini kepada Kementerian Pendidikan Negeri Budaya untuk supaya kita mulailah mempelajari anak-anak itu diajari logika terlebih dahulu sehingga rumus menyusul kemudian. Ya, saya pernah sampaikan dulu metode dasing ini. Cuman memang belum dapat tanggapan yang serius dari Kementerian Pendidikan. Nah, tapi kita tidak pernah menyerah. Yang saya lakukan adalah sekarang melatih beberapa kabupaten, beberapa kelompok yang merasa tertarik dengan metode ini gitu. Saya harapkan sih kedepannya, kalau udah lebih banyak orang yang menggunakan ini, nah, ini bisa nasional juga bisa pakai gitu. Sayang gitu loh, kalau ini ada metode yang baik, lalu tidak dimanfalkan oleh orang kita sendiri gitu. Tapi tidak patah semangat ya, profil terus ya? Enggak, enggak. Bahkan kita lagi coba membuat metode ini dalam bahasa Inggris, sehingga nanti orang luar malah pengen belajar gitu loh. So, beberapa wakil dari Amerika, dari Universitas Minnesota atau Michigan itu, mereka datang ke sini untuk belajar metode ini gitu. Metode gasing ini? Metode gasing. Bahkan waktu itu juga dari Arab Saudi, dari beberapa negara juga mereka menyatakan tertarik, Malaysia tertarik untuk belajar metode ini gitu. Kalau seada ini dipelajari oleh negara lain, justru kita tidak merasa takut ya, profil. Maksudnya ini metode ini kan harusnya bisa meningkatkan penerimaan anak-anak terhadap ilmu yang diajarkan gitu. Kalau seada ini di alihbahsakan dengan bahasa Inggris, sehingga negara lain yang diuntungkan itu gimana, prof? Nah, ini jadi pemicu. Supaya di dalam negeri juga mereka bisa memanfaatkan ini gitu. So, kalau enggak kan mereka juga kayak tertidur kan. Ini ada metode yaudah. Biasanya kan gitu kan. Kalau kita punya sesuatu, udah-udah dipegang sama kita, umumnya sih yaudahlah. Biarin aja gitu kan. Udah kalau enggak dicari-cari gitu. Jadi kita pernah melakukan perhatian-perhatian ibu pandai mati-mati kita gitu. Kalau kita bisa ngajarin ibunya, ibunya bisa ngajarin anaknya, itu akan bagus sekali. Karena hubungan ibu dan anak-anak jadi dekat sekali gitu. Nah, saya membayangkan seperti itu. Jangan lupa kinder komplek. Terima kasih.